Kalau kita jelaskan bahwa alat musik dibagi tiga, yang pertama halal secara mutlak, tidak ada khilaf, yaitu rebana, hadroh. Hadroh ini halal secara mutlak, tidak ada khilaf, mutafak alaih, kecuali rebana ditabuk di masjid, itu ada khilaf. Tapi kalau rebana di luar masjid, tidak ada khilaf. Boleh. Yang kedua, haram, tidak ada khilaf, mutafak alaih, yaitu mizmar. Digunakan untuk apapun, mizmar ini haram. Yang ketiga, mukhtalafi, ada khilaf di situ. Yang kedua, hukum musik dandut yang nada dakwah, contoh judulnya adalah keramat, ghibah, dan juga kiamat. Ada keramat, ada kibah, dan juga ada kiamat. Bagaimana pandangan Islam menurut Al-Tur Musaq? Ini berkaitan dengan musik dan lagu. Al-Habib Ali bin Abdul Rahman al-Jufri. Beliau pernah ditanya tentang hal ini dengan jawabannya sangat indah sekali. Alat musik itu selain mizmar, selain seruling yang ada jenis khusus yang diberi nama mizmar itu halal. Hukum aslinya halal. Walaupun ada khilaf di beberapa alat. Kalau kita jelaskan bahwa alat musik dibagi tiga. Yang pertama, halal secara mutlak. Tidak ada khilaf. Yaitu rebana, hadrah. Hadrah ini halal secara mutlak. Tidak ada khilaf. Mutafak alaih. Kecuali rebana ditabuh di masjid. Itu ada khilaf. Tapi kalau rebana di luar masjid tidak ada khilaf. Boleh. Yang kedua, haram tidak ada khilaf. Mutafak alaih. Yaitu mizmar. Digunakan untuk apapun, mizmar ini haram. Yang ketiga, muhtalafi. Ada khilaf di situ. Maka banyak ulama yang mengatakan alat musik selain mizmar. Maka tergantung dampak yang ditimbulkan oleh alat musik tersebut. Kalau lagu dengan alat musik selain mizmar, apapun itu, membuat kita khusyuk, membuat kita ingat Allah, membuat kita semakin cinta dengan Rasul. Karena gosida-gosida yang diiringi dengan alat-alat musik yang indah, membuat suasana lebih nyaman. Karena Allah memberikan kepada kita itu ad-dawg. Perasaan yang membuat ruh ini merasa nyaman. Seperti jama'ah Ar-Ridwan yang ada di Syam itu. Begitu indah mereka salawat kepada Nabi diiringi dengan alat-alat musik. Membuat suasana lebih indah, salawat lebih nyaman. Membuat kita semakin cinta Nabi SAW. Dampaknya indah. Maka alat musik itu dihukumi boleh. Dilwasail hukumul maqasid. Masuk dalam kaedah. Wasilah itu hukum maqasid. Tapi kalau dampak dari alat musik itu membuat kita tumbuh syahwat. Membuat kita berpikir hal-hal yang negatif. Maka bisa jadi haram alat musik apapun. Karena dampaknya yang dihasilkan haram. Tentang tadi itu lagu dangdut dengan liriknya itu berbau da'wah. Kita lihat. Orang yang dengarkan itu kita lihat. Apa dampaknya? Kalau dampak positifnya gak ada. Walaupun liriknya itu cerita tentang kiamat. Tapi karena musiknya itu membangkitkan hal yang negatif. Tetap saja haram. Tapi kalau dampak dari alat musik itu positif. Maka itu diperbolehkan. Jadi kesimpulannya. Tidak semua orang mendengarkan lagu hukumnya sama. Karena ada orang mendengarkan lagu. Walaupun lagu itu cinta, percintaan. Tapi dia bawa kepada hal-hal yang mulia. Walaupun penyanyi itu menceritakan cintanya kepada perempuan. Tapi si pendengar. Karena dia orang yang baik. Dia bawa cintanya itu kepada Rasulullah SAW. Dan ini pernah terjadi di Habib Masyur. Habib Ahmad Masyur Al-Haddad. Seorang wali besar yang masuk Islam di tangannya ratusan ribu orang di Afrika. Alim, abid, wali. Luar biasa. Termasuk guru dari guru mulia kita. Beliau pernah naik taksi. Dari Jiddah ke Mekah atau di daerah sana. Alhasil. Si pemilih taksi itu pemuda. Yang jauh dari agama. Wala Habib sama santrinya. Sama pencintanya, sama khaddamnya. Naiklah bertiga. Sopir, Habib, dan khaddamnya Habib. Sopir ini gak mau tahu yang naik ini Habib. Dengan pakaian ulama. Orang soleh wajah. Penuh dengan cahaya iman. Gak peduli dia nyetir lagu-lagu percintaan anak-anak muda. Walhabib menunduk. Dan menangis. Khaddamnya mengatakan. Ya ahi, wahai pemilik mobil, wahai supir. Tidakkah kamu punya perasaan sedikit. Kamu ini membawa sahabat. Kau membawa seorang ulama. Jangan nyetir lagu yang semacam ini. Lagu percintaan anak-anak muda. Walhabib mengangkat kepalanya. Dan air mata membasai pipinya. Dan mengatakan. Lah, lah, lah. Biarkan. Ini lagu bagus. Seperti itulah. Ternyata dia bawa cinta-cinta yang ada di lagu itu. Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah. Satu membuat orang ini. Lupa kepada Allah. Dengarkan lagu ini. Oh, lagu yang sama membuat orang itu dekat dengan Allah SWT. Dan semakin cintakan dengan Nabi SAW. Walau sahnya, lagu tergantung dampak yang mendengarkan. Tapi kalau iman kita lemah. Maka janganlah kita sok. Kuat gitu loh. Gak apa-apa. Saya dengan lagu ini, saya ingat Allah kok. Jangan ingat Allah. Benar ingat Allah. Anda sholat aja gak khusyuk. Anda maksiat aja menikmati. Menikmati. Terus dengar lagu ini. Anda akan ingat Allah. Ada al-kibir. Ini sombong ini ya. Ini ujub ini. Janganlah. Gitu lah. Rahimahullah. Al-Mur'an. Arafagadu nafsih. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang tahu keadaan dirinya. Kalau iman kita lemah. Ya jangan sok kuat. Gitu lah. Jangan sok kuat. Ngaku aja. Dan hindari hal-hal yang membuat kita itu terjurmus dalam maksiat.